Hari ini kami menyampaikan juga terkait dengan kegiatan penyidikan baru ya oleh KPK Yaitu dugaan korupsi di PT PLN berserok Unik Induk Pembangkit Sumatera bagian selatan Jadi ini berkaitan dengan pasal 2 ataupun pasal 3 Yaitu terkait dengan pekerjaan penggantian komponen suku cahaya untuk mendukung dihasilkan uap pada PKTU Jadi tahun anggaranya 2017-2022 Jadi PLTU Bungkit Asam Di duga ada serangan kekuatan pelawan hukum Begitu sehingga menimbulkan perubahan pembuangan negara Saat ini masih terus dilusul dan didalam Sekitar miliaran kubiah yang nanti hasil akhir dari perhitungan perubahan negara itu Baru dapatkan disampaikan ketika pendidikan cukup Dan tentu dituangkan dalam sebuah surat dakwaan oleh kaksa KPK Dan nanti akan ditentukan di depan protes lakim Ya dimana yang pasti bahwa dalam protes pendidikan ini Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK telah menetapkan permainan sebagai tersangka Yang nanti ketika pendidikan cukup Pasti kami akan mengumpulkan nama-nama tersangka Inditasnya, konsumsi, masuk pasar-pasar Dan jumlah kerugian uang negara yang sudah pasti terkenanya Namun demikian perkembangannya dari kerugian pendidikan ini Pasti juga kami akan sampaikan pada teman-teman dan masyarakat semuanya Nah dalam mereka untuk mendukung proses pendidikan KPK juga telah menajukan pencegahan di luar negeri Terhadap beberapa orang, sehingganya juga orang Agar ada perkembangan di luar negeri selama 6 kembang Dan tentunya nanti dapat diperpanjang kembali Dua diantaranya adalah pecahkan di PT-PKM 0 Dan satu lihat swasta Tentu pencegahan ini dalam mereka mendukung proses pendidikan Ketika keterangan yang ditentukan Mereka yang pencegahan ini nanti Tetap berada di dalam negeri Dan dapat hadir sesuai dengan panggilan Ketika kita berada di dalam negeri Ketika kita berada di dalam negeri Ketika kita berada di dalam negeri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih